Intro Kepolisian Resort Kupang Kota Nusa Tenggara Timur menggelar operasi cipta kondisi jelang pergantian tahun baru 2018. Untuk mengantisipasi kemacetan yang akan terjadi di malam pergantian tahun di kota Kupang, aparat Polres Kupang Kota melakukan kegiatan operasi cipta kondisi dengan menerapkan pola malam bebas kendaraan atau car free night di beberapa ruas jalan utama. Operasi ini dipimpin langsung oleh Kapolres Kupang Kota AKBP Anton Nugroho dengan didampingi Wak Kapolres, Kabak Ops, Kasat Lantas beserta anggota satuan lalu lintas. Kegiatan ini berlangsung di depan Mapolres Kupang Kota. Saat operasi berlangsung, polisi berhasil mengamankan ratusan kendaraan yang tidak mematuhi peraturan lalu lintas. Kapolres Kupang Kota mengatakan bahwa operasi cipta kondisi jelang tahun baru ini untuk mengamankan kendaraan yang tidak layak atau tidak mematuhi peraturan lalu lintas. Kapolres juga menghimbau kepada pengendara sepeda motor agar selalu menggunakan helm, baik mengendara maupun pebonceng. Sementara itu, Kasat Lantas, Polres Kupang Kota, Ibtu Roki Junasmi mengatakan operasi cipta kondisi ini guna menekan angka kecelakaan, angka pelanggaran, dan angka kemacetan saat berlalu lintas pada pelaksanaan perayaan malam pergantian tahun sehingga malam dapat berjalan dengan baik. Yang tidak layak sehingga besok ketika pergantian tahun masyarakat menggunakan jalan menggunakan kendaraan yang layak, layak bagi kendaraannya dan layak bagi yang mengendarai sehingga bisa masuk ke tahun baru ke-18 dengan sehat, selamat, dan lebih patuh pun. Jadi kita tidak capeknya, kita tidak bosan-bosannya mengingatkan masyarakat bahwa penggunaan helm, baik pengemudi maupun pebonceng, itu tidak mengenal waktu. Karena kecelakaan juga tidak mengenal waktu, tidak ada kecelakaan kalau sore tidak ada kecelakaan, jadi boleh tidak pakai helm. Helm tidak menjamin orang akan selamat dari kecelakaan, dari meninggal dunia. Simbon kami dari selamat persporta, sehingga kegiatan sore hari ini. Ini kegiatan cipta kondisi menilai perayaan malam tahun baru. Akhirnya yang kita harapkan pada saat perayaan malam tahun baru nanti, kita dapat menekan angka kecelakaan, angka pelanggaran, dan angka kemacetan. Jadi kita harapkan pada pelaksanaan perayaan malam tahun baru nanti, dapat berjalan dengan baik, dan harus selalu lintas, serta kecelakaan dapat diperhatikan. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata.